Yo gomit hottest channel bersama gua gucing orenensya seperti biasa Perih uma kanguai tutorial Like ijah nah sekali ini tutorial nya buat kalian yang punya foto ya ala street style gitu guys ya dengan berbackround kan mungkin diharing ataupun ia di perkotaan gitu ya 수� 모양 terdapat tutorialnya kita langsung saja let's go Oke ini seperti ini untuk tampilan di menu aplikasi Lightroom nya disini gue gue udah siapin ya guys ya untuk fotonya kalian juga harus siapin dan kita soal langsung saja atur di pencahayaan terlebih dahulu nah di menu lightingnya kita langsung ngerikan 40 oke langsung ke kontrasnya kita akan turunkan minus 62an kurang lebih ya agar si fotonya terlihat berdebu dan untuk highlightnya kita akan turunkan juga hingga minus 64 isya Oke langsung ke bayangan kita kasih 66 kurang lebih Oke ataupun 67 boleh saya beda tipis dan untuk corona putih kita turunkan full hingga minus 100 dan hitamnya kita kasih minus 36 kali kesehatapun 37 juga boleh Oke seperti ini untuk pengaturan di menu lighting ya guys ya Nah kalian juga bisa menyesuaikan karena setiap foto berbeda-beda untuk pencahayaannya next kita ke teman-teman kurwa nah disini tukur warna putih kita tambahkan dua titik aja oke kita naikkan untuk ujung yang paling bawah kita agak lengkung ini agar memberikan efek berdebu gitu ya guys ya untuk fotonya Oke bentar kita atur-atur dulu nah mungkin seperti ini ya saya untuk pengaturannya kalian juga bisa menyesuaikan dan mungkin kalian bisa atur seperti ya cocoknya foto kalian aja ya guys ya Nah seperti ini kira-kira untuk pengaturannya Oke jika sudah kita klik selesai nanti kita atur kembali kalau hasilnya kurang maksimal kita next ke menu color kita langsung saja naikkan enam untuk temperatur lalu corak kita kasih empat aja sedikit dan pbrand kita naikkan agak banyak ya guys ya agar si warnanya terlihat lebih keluar guys ya kita naikkan hingga lima puluhan lalu untuk kejenuan kita kasih minus 12 aja Oke seperti ini tuh pengaturan di menu colornya next kita ke menu campuran yang diatas Nah untuk warna merah kita kita turunkan x-16 aja lalu kejenuan kita kasih delapan dan lumines kita kasih minus 20 aja ya Nah seperti ini tuh pengaturan di warna merahnya jika sudah kita next ke warna orange kita langsung saja turunkan hingga minus 16 lalu kejenuhan kita kasih minus tiga puluhan ya guys ya Oke hingga minus 30 lalu lumines kita kasih empat puluh tujuh ataupun empat puluh delapan juga boleh ya Nah seperti ini tuh warna orangnya next kita ke warna kuning kita akan atur di warna kuningnya di sini kita langsung saja turunkan hingga minus 58 kurang lebih ataupun ya 57 juga boleh dan untuk kejenuhan kita turunkan hingga minus 72 kurang lebih oke ataupun 73 dan lumines kita naikkan tiga puluhan oke nah seperti ini tuh pengaturan di warna kuningnya next kita ke warna hijau kita langsung langsung saja turunkan pulis untuk kronanya lalu untuk kejenuhan juga sama keturunan puluh ke-100 nah lumines di sini kita kasih 26 aja Oke seperti ini kurang lebih ya guys ya untuk pengaturannya beda satu nggak apa-apa ya guys yang penting menyesuaikan aja gitu Oke next ke warna kuat kita langsung saja turunkan puluh kejenuhannya aja seperti ini next kita ke warna biru nah untuk warna biru di sini kita tambahkan kejenuhannya aja hingga ya 10 aja ya seperti ini tuh pengaturannya dan jika sudah kita next ke warna ungu nya nah untuk warna ungu kita turunkan puluh corona dan kejenuhannya aja ya guys ya oke enggak 100 seperti ini next kita ke warna pink kita samakan ya untuk pengaturannya kita turunkan pul corona dan kejenuhannya oke seperti ini itu pengaturan di menu color nya nah jika sudah kita next ke menu selanjutnya di menu effect nya nah di menu ini kita langsung saja atur di color grading nya atau display tune di sini kita atur di angka kurang lebih 20-an ya kalian juga bisa menyesuaikan untuk pengaturannya ya minimal angka yang mendekati aja gitu jangan terlalu berpatokan juga karena agak susah gitu untuk pengaturannya karena tangan gitu agak beda agak besar gitu untuk jarinya gitu ya guys ya agak susah gitu untuk pengaturannya kalau misalnya persis banget Oke seperti ini tuh high geling itu di angka 20 dan esnya itu empat aja ya guys ya next kita atur di menu effect langsung saja kita naikkan kejernihannya kisaran 26 seperti ini ya guys ya untuk apa kabut kita kasih 8 dan untuk pinjet kisaran 30-an ya guys ya oke bentar 32 nanti kita akan turunkan ya kalau kebalik ya bentar untuk titik tengah kita atur di angka 60 60-an ya bentar 67 nah mungkin kita turunkan ya untuk pinjetnya kurang lebih karena kebalik ya kita turunkan hingga minus kurang lebih 38 oke seperti ini kira-kira untuk hasil akhirnya ya buat kalian yang ingin preset langsung saja download preset link ada di deskripsi gratis guys ya oke mengisi itu dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka silahkan di like komen dan share dan jangan lupa di subscribe guys ya see you the next video selamat menikmati